. Eduardo Almeida didesak mundur oleh Aremania, manajemen Arema FC, terlalu dini. Aremania mendesak agar pelatih Arema FC Eduardo Almeida out, tuntutan sekaligus desakan ini setelah Aremania menilai taktik dan strategi yang diterapkan Almeida pada tim dinilai kurang memuaskan. Selain kalah 0-1 lawan PSM Makassar saat laga perdana Arema FC pada Piala Presiden, Sabtu tanggal 11 Juni tahun 2022 lalu di Stadion Kanjuruhan, Arema FC juga dinilai tampil tak memuaskan saat menghadapi Persik Kediri, Rabu tanggal 15 Juni tahun 2022 kemarin. Meski menang 1-0, kemenangan Arema FC dinilai tak memuaskan karena mendapat hadiah penalti menit 91 dari Wasid. Belum lagi penalti itu dinilai kontroversial karena pelanggaran terjadi di luar kotak penalti, untuk itu Aremania tetap mendesak agar manajemen Arema FC menyudahi Almeida sebelum kompetisi Liga 1 dimulai Juli mendatang. Terkait desakan Aremania, manajemen Arema FC buka suara. Bagi manajemen saat ini masih sangat dini untuk memutuskan nasib Almeida, sebab ini masih dalam masa turnamen pramusim. Masih pramusim dan masih mematangkan komposisi pemain, jadi masih di otak atik. Semoga pertandingan lawan Persik Kediri bisa memuaskan Aremania, kata manajer Arema FC, Ali Rifqi pada Suria, Kamis tanggal 16 Juni tahun 2022. Lebih lanjut Ali Rifqi menegaskan pihak manajemen Arema FC masih percaya juru taktik asal Portugal itu akan bisa meracik tim sesuai harapan Aremania dan juga manajemen. Manajemen masih percaya dengan Almeida, semoga kepercayaan manajemen bisa dibuktikan di lapangan, jelasnya.